Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya di video kali ini Saya mau nyobain rasa terbaru dari Momogi Twist Untuk rasa terbaru dari Momogi Twist Ini tuh adalah rasa sis Ini tuh saya udah beli juga Si Momogi Twist rasa keju Yang berat bersih 75 gram Di e-commerce dengan harga 8.000 rupiah Kita lihat dulu aja nih Dari si kemasannya Oke guys nih, dari si kemasannya ya Kayak Momogi Twist yang rasa jagung bakar Yang membedakannya tuh ini warnanya ya Sebelah kiri tuh kuning yang lumayan banyak Sebelah kanan warna orange Dan ada gambar si beruangnya ya Untuk beruangnya sih sama Ini ya Top brand, best brand Momogi Pasti mau mau lagi Bangga Kuatan Indonesia Twist rasa sis Oke guys, langsung aja saya buka si Momogi-nya Untuk packaging-nya lumayan tebal cuy Untuk si plastik-plastiknya ya Nah, ini ya guys Untuk warna si snack-nya tuh ya kuning-kuning Kayak pucat gini cuy Tuh ya Isinya lumayan lah ya Tapi ukurannya emang kelihatannya kecil Dan dari aromanya guys Wow, ini aroma kejunya Kecium banget cuy Tunggu-tunggu Untuk si snack ini tuh Apakah si snack-nya tuh snack extrudat biasa Atau snack jagung cuy Saya lihat dulu Wow, untuk snack-nya sih ini Setelah saya baca Snack extrudat Oh, snack extrudat Tapi ada campuran jagung cuy Jadi kebanyakan emang untuk snack twist ya Snack yang bentuknya twist gini tuh Emang ada bahan-bahan jagungnya cuy Tapi kalau yang momogi twist rasa cheese ini tuh Yang saya cium aroma si kejunya cuy Yang bold Di sini saya nggak nyium aroma jagung sama sekali Coba aja saya ambil satu Nih ya Oke guys, bisa dilihat Untuk si snack-nya tuh ya kayak snack twist Tapi untuk kelas snack twist Si momogi twist ini tuh Bagian permukaan luar si snack-nya tuh Agak lumayan halus ya Langsung aja saya cobain nih Gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Ternyata mantep cuy Jadi untuk rasa kejunya tuh Ini nggak hanya rasa keju doang cuy Ini tuh kayak apa ya Saus keju Jadi bukan rasa bumbu keju pasaran cuy Di sini saya ngerasain kayak rasa keju Terus ada rasa gurih-gurih creamy Tapi untuk rasa-rasa gurih-gurih creamy Ini tuh yang saya rasain Bukan hanya rasa dari keju cuy Rasa gurih-gurih creamy-nya tuh Di sini saya dapet dari susu cuy Jadi gurih-gurih kejunya dapet Terus gurih creamy keju Dan gurih creamy susu full cream-nya dapet cuy Mantep sih ini rasa kejunya tuh Nggak kayak snack-snack keju yang lainnya cuy Jadi untuk tipikal kejunya tuh ya Rasa si kejunya tuh ya Saus kejunya mungkin Atau bumbu kejunya Ini tuh kayak rasa bumbu keju Yang biasa di makanan Olahan Tapi bukan cip cuy Jadi kayak makanan-makanan ini Keju pasta Kalau nggak keju yang udah nempel di pizza Jadi di sini tuh saya ngerasain Rasa keju yang ada rasa-rasa Kayak kaldu ayamnya cuy Karena untuk rasanya tuh Bukan rasa gurih keju yang monoton Tapi rasa bumbu keju Yang udah ada Atau yang udah nempel di suatu hidangan cuy Nah ini tuh rasa si keju yang tadi ya Keju yang kayak udah ready di hidangan itu Maksudnya bener-bener bol cuy Dan ini ya kebetulan Saya untuk pertama kali Baru nyobain Momogi Twist Saya akan bahas tekstur dari si snacknya ya Untuk tekstur dari si snacknya sih Crunchy Tapi emang kalau pertama digigitnya Pas belum hancur Teksturnya tuh lumayan agak keras Dan juga waktu dikunyah pun Karena mungkin si snacknya tuh Tipikalnya agak padat Jadi emang waktu dikunyah tuh Agak lumayan kasar cuy Karena emang si snacknya yang padat Jadi ngasih tekstur yang agak keras cuy Jadi waktu digigitnya tuh Gak langsung hancur Apalagi kalau diimut Susah cuy Cuman bumbunya doang yang hilang Untuk bentuk dari si snacknya Tetap sama Gak meleleh Dan tadi ada yang kelewat cuy Untuk snack twist ini kan Ada bahan jagungnya Yang saya rasain di si snack twist Momogi ini tuh Mungkin Ini ada dua kemungkinan Antara Si komposisi jagung di snack twistnya dikit Atau Rasa si kejunya Yang benar-benar merata Dan benar-benar bol Jadi untuk rasa jagungnya Ini gak kerasa sama sekali cuy Tapi untuk si bumbunya Ini benar-benar melapisi snacknya Benar-benar merata Karena waktu sekunya Waktu masuk mulut Disini saya gak ngerasain Rasa-rasa tawar ciri khas snack extrudant Benar-benar mantep ya Kejunya tuh keju yang lumayan premium Dan bukan yang gak monoton juga Ini mantep ya Jadi kalau kalian penasaran nih Pengen nyobain juga Momogi twist rasa terbaru Yaitu rasa keju Link pembelian Bakal saya sertai di deskripsi Jadi kayaknya segitu aja video kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like dan komen Saya yang depannya bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya